Terbanglah kau pulang, larilah kau pulang Bersenanglah kau pulang, bucah-bucah petualang Terbanglah kau pulang, larilah kau pulang Bersenanglah kau pulang, bucah-bucah petualang Ayo lari, biar baling-balingnya ikut berputar. Ini dia nih mainan tradisional kesukaan kami. Namanya kolecer, atau dalam bahasa Indonesia berarti baling-baling. Tadinya kolecer digunakan untuk mengusir burung. Tapi di desa kami, kolecer dimainkan untuk hobi dan menarik wisatawan. Makanya ada banyak kolecer raksasa yang sudah terpasang. Tuh, coba itu ada berapa kolecernya. Satu, dua, tiga, setuh, dua puluh. Lebih dari lima puluh kolecer. Wah, kebetulan ada paman dan kakak yang mau memasang kolecer. Kita bantu Bung yuk. Kolecer ini panjangnya sekitar tujuh meter. Dan ada lagi yang sudah terpasang sebesar delapan meter. Besar kan? Karena kolecernya besar, jadi tiang yang dipakai juga dari bambu pilihan. Awi atau bambu yang dipakai berbatang besar. Dan ruasnya saling berdekatan supaya lebih kuat. Baling-baling yang bagus biasanya terbuat dari kayu jati. Karena lebih tahan oleh cuaca dan hama. Hooray! Kolecernya terpasang. Ayo kita pasang lagi di tiang yang lain. Oh iya teman, masing-masing kolecer ini berbeda pemilik. Harganya juga bermacam-macam. Dari lima juta sampai tujuh juta per tiangnya. Teman, menurut sejarah, pada zaman dulu kolecer dibuat untuk hiburan petani di sela-sela mereka menunggu ladang. Saat angin berhembus kencang, mereka berpikir untuk membuat kincir angin yang indah. Gak cuma di Indonesia, di Belanda juga banyak terdapat benda yang mirip dengan kolecer lho. Iya, betul. Kincir angin. Ada seribu lebih kincir angin di Belanda. Kincir angin di Belanda dibuat karena negara ini kesulitan air pada zaman dulu. Salah satu kegunaannya yang paling penting adalah memompak air dari dataran rendah dan kembali ke sungai di atas tanggul supaya tanahnya bisa ditanami. Eh, dengar deh diramat tumbukan padi ibu-ibu ini. Bagus ya. Menumbuk padi beramai-ramai seperti ini dinamakan tertunggulan. Sering dimainkan juga ketika ada acara adat atau sunetan. Lesung dimainkan untuk menandakan pemilik hajat atau acara sudah siap menerima sumbangan berupa beras atau bahan lainnya. Maaf kami terlambat. Padi-padi ini berasal dari sawah tempat kami bermain kolecer tadi. Beras harus ditumbuk agar terpisah dari batang dan kulit tarinya. Wah, kalau yang numbuk beramai-ramai begini sih, gak perlu waktu lama. Beras yang sudah ditumbuk harus dipisahkan antara kulit tarinya dan berasnya dengan cara ditampi. Nah, urusan menampi biar kakak-kakak aku saja yang mengerjakan. Kalau kami yang mengerjakan bisa-bisa tumpah semua. Oh iya teman, harga beras ketan lebih mahal loh dari beras biasa. Kalau beras biasa 12 ribu, harga beras ketan bisa sampai 22 ribu rupiah per kilogramnya. Hayo, siapa yang tertarik jadi petani beras ketan? Nah, beras ketannya sudah banyak. Yuk kita bawa ke Bibi untuk dibuat kue yang enak. Wah, Uun, Bi Aci dan Bi Nini sudah mulai membuat kuenya. Kalau orang Sunda sih pasti tahu kue ini. Namanya kolontong. Kukus beras ketan terlebih dahulu. Untuk membuat kue kontong harus memakai beras ketan yang kualitasnya bagus. Supaya mengembang sempurna. Kalau beras ketannya jelek, kue akan bantet dan kurang mengembang. Kukus beras ketan sampai matang. Mirus seperti memasak nasi kan? Nah, sudah matang deh nasi ketannya. Tumbuk nasi ketan selagi hangat. Karena ketan yang masih hangat, lebih mudah kalis dibanding dengan ketan yang sudah dingin. Perlu kealian khusus untuk menumbuk ketan. Karena nasi ketan lengket. Dan agar lebih mudah, pada ujung tumbukan harus diikat menggunakan tali plastik. Biar ketan tidak menempel di tumbukannya. Supaya lebih menarik, pisahkan adonan menjadi beberapa bagian. Dan tambah pewarna alami ditumbukkan ketannya. Nah, jadi cantik kan? Pipikan adonan memakai bambu yang sudah dilapis daun pisang. Daun pisang yang sudah dipanaskan dengan bara api akan lebih lentur dan mengeluarkan sedikit minyak. Jadi, adonan tidak lengket ketika dipipihkan. Semakin pipih, semakin cepat kering dijemur. Potong bagian sisi adonan sebelum dijemur. Jadi, pas kering nanti, adonannya bisa digunting segi 4 kecil-kecil tanpa ada yang terbuang. Nah, tinggal aja mbur deh. Perlu waktu sekitar 3 hari kalau matahari terik. Untung sudah ada banyak adonan warna-warni yang sudah kering. Jadi, kita tidak perlu menunggu lama. Potong lembaran adonan yang sudah kering menjadi persegi panjang. Tenang, adonannya sudah kering. Jadi, sudah tidak lengket lagi. Sudah banyak deh potongannya. Nah, ini bagian yang aku suka. Memanggang kulontang. Puter, puter, puter. Asik. Jangan sampai gosong ya. Banyak kan panggangannya? Iya, biar cepat selesai. Kalau memanggangnya satu-satukan lama. Adonan kue akan mengembang ketika diputar. Karena ada hawa panas dari bara api yang ada di bawahnya. Dalam sehari, bibi bisa membuat sampai 3 kilogram kue kolontong. Atau sekitar 900 buah. Banyak kan? Sudah tutup, tutup, tutup. Tutup, tutup. Tutup, kolontong. Tutup, tutup, tutup. Tutup, 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 tutup. Amat ada-ada saja. Karena kasihkan memutar panggangan, cari gosong deh kuenya. Walaupun kuenya sudah mengembang, tapi belum jadi. Kita harus membuat adonan gula untuk kelapisan luarnya. Panaskan air, gula pasir, dan gula merah. Setelah mengental, masukkan kolontongnya. Aduk sampai adonan gula merata. Proses ini harus dilakukan cepat supaya gulanya enggak keburu keras ya. Ini dia kolontong warna-warni dari Cibulu. Ayo, ayo, orang-orang kolontong. Ayo. Hmm, harus pesan yuk, ayo, adek. Kue ini biasa disajikan ketika lebaran tiba. Biasanya dijual 15 ribu rupiah per bungkusnya. Lari! Dorong terus! Yang kami mainkan ini namanya padati. Walaupun permainan ini sederhana, tetapi seru kan? Pasti kalian bisa membuatnya sendiri di rumah. Cukup bambu yang diberi roda pada bagian depannya. Jangan lupa beri batang melintang untuk pegangannya. Tuh, hampir saja lupa. Maafkan kami ya, tapi kami harus membantu kakak untuk memanen kunyit. Eh, Pak Rudok, kurang ada kematuan masih teteh? Tua tulang. Teman-teman, bapak kan amat? Yaudah, kurang ya, rodaan kurang. Panen kunyit gampang kok. Cukup gali bagian samping undinya. Dan angkat perlahan supaya undinya tidak panah. Tanaman kunyit siap dipanen pada umur 8 sampai 18 bulan. Tapi panen terbaik pada umur 11 sampai 1 tahun. Bersihkan umbi kunyit yang masih ada tanahnya. Biar tidak terlalu berat membawanya. Harga kunyit bisa sampai 20 ribu rupiah per kilogram. Apalagi sekarang banyak permintaan kunyit untuk memperkuat daya tahan tubuh. Jadi harganya bisa tambah mahal. Bang, koneknya tos seer. Hayu orang canak uwi hayu nama. Hayu. Hayu. Kunyit memang kaya manfaat. Termasuk menjaga daya tahan tubuh. Paman sedang sakit. Kami akan membuatkan ramuan dari kunyit. Cuci kunyit sampai bersih. Teh, yuk koneknya tos bersih. Nyamat, sok simpen wadidinya, nyak. Potong-potong semua ramuannya agar cepat meresap ketika dipanaskan. Ini bahan-bahannya. Ada jahe, daun sirih, jeruk, dan batang kecombrang. Iris semua menjadi beberapa bagian. Dan batang serainya cukup dimemarkan saja. Teh, cahe ini tos ngegolak, tak acam. Tentos teh. Oh, nyasak atuh iya. Gara lebet kan iya nak kadinya. Rebus semua ramuan sampai airnya mendidih dan tersium aroma rempah-rempah. Panas. Pisahkan ramuan ke dalam toples. Dan sebagian masukkan ke dalam baskum. Ini dia cara memakai ramuannya. Tutup semua badan paman dengan kain sarung. Tuang ramuan ke dalam baskum. Dan masukkan baskum ke dalam sarung paman. Wap dari rempah-rempah dapat mengeluarkan racun dalam tubuh melalui keringat. Cara pengobatan seperti ini sudah digunakan semenjak paman masih kecil. Namanya ngalehang. Tuh, uapnya banyak kan? Asapnya sampai menembus sarung. Hehehehe. Alhamdulillah, kami senang mendengar paman sederbaikan. Oh iya, manfaat kunyit gak cuma buat obat dan antiseptik saja lho. Kunyitnya bisa dibikin kue juga. Namanya kue Ustadz. Pertama, cuci semua kunyitnya sampai bersih ya. Jangan sampai ada kotoran atau tanah yang menempel. Parut kunyit secukupnya. Masukkan parutan ke saringan kain dan perah. Yang dipakai hanya sari-sari air kunyitnya saja. Kalau tugasku, membantu Bibi memarut kelapa. Tenang saja, Bi. Aku parutkan yang banyak. Hehehehe. Sebelum bisa dipakai, beras ketan harus ditumbuk dulu sampai halus. Ayo, Tony. Tumbuk yang kuat. Hehehehe. Jangan lupa. Jangan lupa. Saring tepung agar terpisah antara yang halus dan yang kasar. Campurkan tepung, gula, dan parutan kelapa. Aduk sampai semua adonan tercampur rata. Pisahkan adonan jadi beberapa bagian dan beri pewarna alami. Ada warna merah, hijau, dan kuning dari kunyit yang kita panen tadi. Oles daun pisang dengan minyak kelapa dan cetak adonan dengan dua lapisan warna. Bisa merah dengan putih, putih dengan hijau, sesuai selera masing-masing deh. Hehehehe. Dan yang terakhir, kukus adonan selama 30 menit sampai mengembang. Jadi deh pue ustadznya. Kue ini sekarang langka loh. Bahkan pasar-pasar tradisional sudah jarang ya menjualnya. Rasanya gurih, manis, kenyal. Dan yang pasti, wena bener. Hehehehe. Ayo, dik, kejar kakak. Hehehehe. Teman, karena wabah covid-19 masih di mana-mana, aku tetap di rumah aja. Kalian juga kan. Kasihkan bermain, hampir lupa kalau sebentar lagi mulai sekolah. Dek, kakak udah ngenduli ya sepedaannya. Kakak harus sekolah. Iya, gak apa-apa kak. Aduh main sendiri aja. Dah. Sekala yang satu ini tidak boleh ketinggalan. Kita wajib cuci tangan setelah beraktifitas. Supaya kuman dan virus hilang dari tubuh kita. Setelah badan bersih, biasakan pakai seragam dengan rapi. Eits, jangan lupa. Pastikan buku pelajaran tidak ada yang ketinggalan. Tenang, aku masih belajar di rumah kok. Gak kemana-mana. Hehehehe. Bolang, Bolang belajar sendiri dulu ya. Ibu mau bikinin susu buat Bolang. Iya. Cuman, saat wabah masih meraja lelah seperti sekarang ini, sekolahku mengadakan aktivitas belajar mengajarnya secara daring. Artinya, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan. Sekolah daring diadakan karena sekolah kami masuk zona merah wabah covid-19. Jadi, anak-anak seperti kami dilarang beraktifitas di luar rumah. Selama di rumah, guru memberi pengantar dan penjelasan lewat daring. Bolang, gimana? Belajarnya bisa? Bisa, Bu. Belajar tentang apa sih? Ikan. Oh, tentang ikan. Yaudah, Bolang dengerin Bu Guru ya. Jangan lupa diminum susunya. Ibu mau masak dulu. Bintang. Wah, terima kasih, Ibu. Kalau begini kan aku jadi makin semangat belajarnya. Hehehehe. Ya, anak-anak. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Untuk besok, kalian akan belajar tentang perilaku hidup ikan. Mengerti, anak-anak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dapat tugas apa dari Ibu Guru? Disuruh amati ikan, Bu. Amati ikan. Ayo kita ke belakang, yuk. Ayo. Cara belajar seperti ini namanya belajar secara luring. Atau pembelajaran jarak jauh luar jaringan. Teman, aku senang sekali. Ibu selalu mendampingi dan menjadi teman belajar saat di rumah. Belajar secara daring maupun luring merupakan cara sekolah untuk tetap hadir saat kita belajar di rumah. Tujuannya untuk melindungi para siswa dari wabah virus COVID-19. Meskipun begitu, aku tetap semangat dan bahagia kalau belajar di rumah. Jadi, siapa bilang belajar di rumah itu membosankan? Hahaha, ngebolang yuk! Bola jaringan bermain itu bukan hal yang baik. Teruslah kau berhubungi, jauh takut dan kau ragu. Takutkanlah mimpimu, jika itu yang kau mahu. Ini saat umpimu, bagikan raya rakyimu. Bolang sih bola Kami anak di Indonesia Bolang sih bola Bacang-bacang pertualan Bolang sih bola Jangka selesai beroket Bolang sih bola Jukup colom kadi imer Terima kasih telah menonton!